Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam JPK disini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya merubah bahasa pada laptop atau komputer kalian yang pertama kita buka dulu ya properties terus kita lihat laptop kalian menggunakan berapa bit disini saya menggunakan sistem operasi 32 bit jadi bahan yang akan saya download adalah 32 bit untuk link nanti saya letakkan di deskripsi jadi kawan-kawan tidak perlu mencari linknya ini asli dari Microsoft jadi tidak ada kekhawatiran yang pasti ini asli oke kita langsung klik undo nah kita akan ditemukan dengan 2 varian 32 bit yang 164 bit sesuaikan dengan komputer kalian terus kita klik next untuk mendownload kita pilih save saja terus kita tunggu hingga proses download selesai setelah proses download selesai kita langsung masuk ke windows kita langsung masuk ke windows terus control panel change display language install and uninstall language kemudian kita beli yang install display language klik yang pros komputer or network klik browse kita arahkan ke file yang tadi kalian download nah ini file nya kemudian milih open klik next klik next klik next next lagi dan ini proses instalasi ya proses instalasi sangat panjang ya ini videonya saya percepat hingga 16 kali oke kita tunggu dulu sambil ngopi ngopi proses instalasi selesai dia akan minta untuk merestart komputer kalian nah ini hasilnya setelah direstart ya dan sukses merubah bahasa ke bahasa yang kalian mau oh ya ini hanya merubah bahasa default ya untuk bahasa software aplikasi tidak berubah ya lumayan membantulah oke semoga bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya salam